Top FM Itu udah pasti ya foundernya Pandu Terus ada mas Kentung juga Mas Kentung juga ikut Mas Kentung juga ada yang Wah gila lucu banget Pandu, Kentung Terus ada mas Asdak juga Kalau Kentung tuh kayaknya belum ngomong juga udah ngelawak ya mukanya Kentung lupa aja lucu Materinya gestur ya Justru kalau Kentung perform tuh Gue tuh berharap gak ada yang ketawa Biar lucu Kalau dia ngomong bener Ada materinya tuh malah Apa sih kok gak lupa gitu Yang ditunggu tuh malah lupanya Oke satu lagingnya tuh siapa Yang terakhir tuh ada saya juga nanti Oh rasanya juga ikut Kalau MC nya berarti siapa MC nya itu ada MC terbaik lah Si terbaik yang kita memiliki ya Andalan kalian gitu ya Andalan poinnya Mas Nepik sama Mas Akmal Mas Nepik sama Mas Akmal Itu udah duo maut kan ya Waduh nuker banget sih Pokoknya dari MC aja udah ger Apalagi Jangan lewatkan Pokoknya ini beda lah dari yang sebelum Nah ini kan kalau tadi Sabet Lihat itu di pamfletnya itu Ngapaknya itu diganti Eh bentar Ngapaknya itu diganti ngapak ya Ini makna apa sebenarnya yang tersirat Dengan dicoletnya kata ngapak ini Karena mungkin nanti ada yang stand upnya Pake bahasa ngapak juga full gitu Jadi Bumnya ya branding aja lah Ya maksudnya tema apa gitu loh Yang ingin kalian Apa ya utarakan di Di kesempatan kali ini Atau hanya sebatas Enggak gue mau ngenalin bahasa ngapak doang Atau gue bangga pake bahasa ngapak Atau gimana Lebih branding itu kayaknya Lebih ke branding diri sendiri Jadi personanya Si pandut gimana Dia mau ngebahas dirinya tuh gimana Eh personanya mas kentung gitu Jadi tiap orang tuh Ngebahas tentang ini gitu Kayak best of us aja sih Jadi yang paling terbaik dari diri kita Jadi memang udah teruji gitu lah materinya Oke Nah kalau boleh tau Ini kan ada htm nya berarti 10 ribu ya 10 ribu Nah itu nanti ada Kita akan mendapatkan apa aja Di 10 ribu itu Yang pertama itu kita dapat ST Yang kedua itu kita dapat kebahagiaan Iya bener-bener banget Dan juga kesehatan dong Bener Ketawa Ada orang bilang Katanya kalau misalkan pacaran itu kan menawarkan kebahagiaan Nah itu justru kayak Kita tuh harus ngasih hati kita ke mereka Untuk kebahagiaan itu Kalau ini hanya 10 ribu Apalagi dateng sama pacar Bisa lah dong Ger bareng ya Daripada pusing pacaran Kan mending kita Daripada 20 ribu Habis ini langsung gue beli Ya gue mau beli tiketnya tuh dimana nih Gue bingung Kalau beli tiketnya bisa langsung DM aja ya Anggapannya itu Atau ada link di bio Ada link di bio stand up nya juga Bisa di klik Bisa COD dimanapun seluruh Gue nyayu tuh bisa Seluruh Indonesia Beriongkir Terus kalau misal Kita ada tiketing box nya Di Lava Java Nanti langsung aja ke situ Nanti minta aja Mas mau beli Tiket stand up Nanti bisa dikasih Itu bisa dibeli di Lava Java langsung ya Jadi bagi kalian yang mau nonton Juga gak nonton Beli tiketnya aja gak apa-apa ya Karena membeli tiket itu Berarti kan support acara itu ya Dan support komunitas di Bumiayu Support kesenian Bumiayu juga Betul Kesehatan warga Bumiayu dong Bener Kesehatan dan kesenian warga Bumiayu Jangan lupa juga pake Protokol kesehatan Jangan lupa pake masker Hand sanitizer Nanti juga ada termogan dan lain-lain Intinya mantep lah Oke Acaranya malam minggu Jam berapa? Jam Habis Habis isa mungkin mulainya Tapi open gate nya dari Setengah tujuh Jam enam itu udah Udah open gate Udah buka Udah bisa dateng Jadi soalnya kan kita Lesehan gitu kak Lesehan juga Jadi siapa cepat Dia milih gitu Milih tempat duduk Mau dimana bebas Oke Gak ada nomor kursinya Mau dimana Pokoknya dateng duduk Nonton udah Oke Kayaknya aku mau beli deh ya Terus kayaknya juga Mau ajak teman-teman dari Komunitas yang lain ya Bcf 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 Kenal Ada teman-teman dari Bcf 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 Terus kemudian ada Troto Art juga Ada 10 ribu doang Kita butuh support Kita butuh cuan kalian Iya 10 ribu udah Dapat nonton Kita butuh penonton Oke Kalau biasanya 10 ribu Cuma dapet copy saset 3 ya Kali ini dapet kebahagiaan Gila gak sih Daripada 15 ribu dapet V60 Mending 10 ribu Daripada nonton di Youtube kan Daripada nonton di Youtube terus Stand up ini mumpung ada di Bumiayu Bener Live Biar ada euforia Pertama kali live stand up di Bumiayu ini Pertama kali di Bumiayu juga dong Iya Iya Kapan lagi ya kan Di Indonesia itu kalau gak salah Saya pernah baca Stand up itu rame pertama kali Karena adanya live Live stand up komedi di Kompas TV ya Acara Kompas TV Dan semoga ini juga Menjadi batu loncatan di Bumiayu Dengan adanya acara ini Orang Bumiayu yang stand up di Kompas TV gitu kan Yang gede Ikut kompetisi-kompetisi juga Bisa belajar di komunitas ini juga gitu Kita temenin dari nol ya Kita support dari nol Kita jalan bareng-bareng lah Jangan nanti kalau udah di Kompas TV Terus kita baru tepuk tangan Jangan nanti kalau udah di TV Baru disupport gitu Mumpung masih nol ya Mumpung belum jadi apa-apa Masih bisa dijilat lah ya Gampang diajak foto Kali ini sahabat mau ini nih Secara pribadi aja ya Untuk Zul dan juga Restu Mungkin sahabat mau tau nih Bagaimana kalian Mengajak teman-teman kalian Yang mungkin sekarang atau nanti Mau lihat tontonan ini gitu ya Kenapa mereka harus Menyaksikan acara ini gitu Ini gak usah kalian sebagai komunitas stand up ya Tapi kalian sebagai pribadi aja Ya dari Mas Zul dulu Oh dari saya dulu dong Jadi ya mungkin Karena kita habis corona gitu kan Kita udah mulai Ya sedikit demi sedikit Memperbaiki diri lah Kita berdiri lagi nih Karena corona udah Menghancurkan kita Jadi kita Menawarkan hiburan Sedikit hiburan lah Buat juga Buat semangat-semangat Tadi teman-teman yang mungkin Butuh hiburan juga Terus butuh kebahagiaan Butuh keceriaan Yang bosen di rumah terus Bosen kerjaan gitu Iya betul Yang habis di PHK juga gak apa-apa Biar buat semangat lagi THR udah mulai habis Iya Konakan banyak 10 ribu mah gak ada apa-apanya ya Dari jumlah THR Dapat seneng Dapat bagi Pokoknya Ikut lah boleh Kalau misal tertarik Boleh lah Masuk langsung stand up comedy Tinggal DM Atau Minta Minta langsung ikut kumpulnya aja sih Gak apa-apa Sama teman-teman Kalau dari saya sih Karena Saya yang ikut nanti Isi acara juga Stand up juga ini Kenapa Harus nonton acara ini Karena Khusus saya tuh Saya pengen Ngomongin Sesuatu gitu Dari Dari diri saya sendiri Ada sesuatu yang Ada sesuatu yang pengen Saya omongin Selama saya Dari Agustus Ikut stand up ini Saya kan tentang Apa branding Saya kan tentang Broken home Keluarga Jadi Di acara Inti ini Saya pengen Bikin yang terbaik Saya pengen ada Beberapa Penonton Yang akan ingat Sama materi saya Saya pengen Tapi kalau gue Emang Materi dia yang pertama Dulu Gue masih ingat Yang acara menyapa karya Kalau gak salah ya Restusi broken home Karena stand up comedy Juga Apa ya Jadi buat Healing juga Buat saya Banyak masalah juga Di rumah juga Pusing gitu Jadi Saya mengelampiaskannya Ke stand up comedy Jadi Ketika Melihat orang Ketawa gara-gara Saya Seneng banget Obat Buat lo sendiri Obat diri sendiri Tapi bukan obat Buat keluarga Enggak jadi obat Buat keluarga Nanti kalau ada duitnya Mungkin ini sebelum Nanti kan Restu mau perform Habis ini ya Sebelum kita Nanti kita akan menanyakan Sebenarnya harapan mereka Apa sih Untuk kemajuan komunitas mereka Nanti kita akan tanyakan di akhir Tapi sebelumnya mungkin Restu Boleh gak sih perform dulu Boleh ya perform ya Ini langsung Gak usah berdiri Gue present dulu Gue present dulu Jadi MC Kita sambung dengan Tepuk tangan yang meriah Komedian kita Sorry bukan komedian ya Komika kita Sore hari ini ada Restu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya dibaksanya Buat saya nama disini ya Katanya cuma ngobrol-ngobrol doang Nama saya Restu Kurnyawan Saya Ya kalian tau semua lah Saya broken home Orang tua Berpisah gitu Karena orang tua saya pisah tuh Dari 2000 berapa ya Dari 2014 Waktu saya kelas 6 SD gitu Dan Broken home pas kelas 6 SD tuh gak enak gitu Karena temen-temen saya yang lain tuh Lagi sibuk mikirin ujian nasional Saya sibuk mikirin ujian hidup Berat banget Anak-anak lain ngisi soal gitu Saya ngisi kekosongan gitu ya Anak-anak lain lagi ngerjain gitu Lagian ujian nasional tuh masih enak gitu Masih gampang Kalau kita gak tau jawabannya tinggal nyontek Atau nanya temen Mentok-mentok apa? Hitung kancing ya Kalau ujian hidup gak bisa gitu Misalnya lagi ujian nasional gitu kan Kita gak tau jawabannya ini Ah, hitung kancing ah gitu A, B, C, D, A Oke jawabannya A gitu Padahal esay Kalau ujian hidup tuh gak bisa gitu Ujian hidup masa hitung kancing ya kan Misalnya kita ditanya gitu Saya ditanya gitu Mau ikut mama apa ikut bapak gitu Masih hitung kancing ya kan Mama, bapak, mama, bapak Ah, ikut mama Padahal esay Semenjak orang tua saya bercerai itu Saya jadi dikata-katain sama temen saya waktu kecil gitu Karena temen-temen di lingkungan rumah saya itu Semua anak-anaknya tuh pada ngebanggain orang tuanya Saya gak bisa gitu Eh kemarin bapak aku habis beli mobil dong Sekarang mobilnya dua gitu Kemarin ibu aku juga habis beli HP Sekarang HPnya dua Saya gak bisa ikutan gitu Saya pernah waktu itu ditanya nih Tuh, orang tua kamu apa gitu Saya diem Akhirnya saya mikir Oh iya gitu Kemarin ibu aku nikah lagi Sekarang bapak aku dua Terus juga apa ya Terus juga kemarin nih Apa ya Kemarin kan lagi lebaran gitu kan Orang tua bapak saya pulang gitu kan Terus bapak saya kemarin cerita gitu Karena saya semenjak Bapak sama ibu saya bisa tuh Itu saya jadi deket banget sama bapak saya Udah kayak temenan gitu Temenan dari kecil Jadi bapak saya tuh sekarang Apa-apa cerita sama saya Kayak kemarin contohnya Dia cerita katanya ibu saya tuh ngechat lagi Katanya kangen gitu Terus Terus saya tanya kan Terus bapak bales apa gitu Bapak bales pake stiker Suharto tuh Yang piye lesep enak Jangan kutu Terakhir ini terakhir Harus dapet nih pancelainya nih Siap-siap nih lucu Jadi Saya tuh tiga bersaudara Saya anak kedua Dan tiga-tiganya broken home juga Iya lah satu kok Karena bapak saya tuh Memegang erat Tradisi ini apa Bukan tradisi Anjuran dari pemerintah Buat ikut KB gitu Keluarga berencana Walaupun rencananya buruk ya Rencananya pisah buruk sekali Itu rencana yang fatal Jadi Apa ya Bapak saya tuh Karena Saya deket banget sama bapak saya Saya suka nanya-nanya Hal yang sensitif Ke bapak saya sekarang Jadi udah gak ada Canggung-canggungnya gitu Udah gak ada Saya sempat waktu itu Nanyakan Pak Bapak alesan Cerai sama mama tuh apa sih gitu Saya tanya terus kan Bapak saya jawab Ya gimana itu Orang udah gak cocok gitu Dalam hati tuh saya mikir gitu Udah gak cocok Tapi anaknya tiga Ini udah gak cocok Apa gak enak Saya restu Terima kasih teman-teman Keren banget Ini gila Kita spoiler dikit aja ya Ini gila loh Ini gila aja lah Kalau Kalau Sabit tuh tadi pas dengerin ya Gak tau antara mau sedih Atau mau seneng gitu ya Senengnya karena kocak Cerita-ceritanya Sedihnya karena broken home ya Tapi Sabit juga banget sama restu Ketika dia Broken home Dia punya masalah gitu Dia gak yang Minum-minum atau gimana Berbuat buruk ya Malah mengekspresikannya Ke hal-hal positif Bahkan tadi udah mulai dibayar Gila-gila Soalnya gak pernah juga ya Udah pernah ya Cukup Cukup segitu aja ya Nanti setelah itu Jadi buat Mungkin yang broken home juga Buat malu Malu ngomong sama temennya Malu cerita sama orang lain Nanti bisa dateng show Dengerin saya Saya juga broken home juga Jangan tahu gitu Ayo kita Termakilkan Bikin komunitas Broken home Jangan-jangan abis ini Komunitas broken home Jangan dong Buat apa Oke Keren banget ya Pokoknya harus nonton banget Nanti malam minggu Sabit juga kayaknya Kalau Kayaknya free deh ya Malam minggu Bisa-bisa dateng lah Tunggu top FM Apalagi dapet ST ya Gampang kali Orang dalam Oke orang dalam Gulanya ekstra ya Oke Ini kalau boleh Sabit nanya Untuk pertanyaan terakhir Mungkin ya Harapan untuk Komunitas stand up Komedi Bumi Ayu Secara personal aja Dari Restu dan juga Sul Saya mungkin Saya pengen apa ya Stand up Komedi Bumi Itu lebih dilihat orang Gitu loh Ada loh Komunitas kayak gini Teman-teman saya tuh Banyak yang lucu Banyak banget Pasti kalian semua juga Punya teman yang lucu kan Teman yang suka Ngelucu di kelas Ditongrongan gitu Mungkin boleh buat Ikut-ikut di Komunitas ini Karena apa ya Karena Menurut saya Seneng gitu loh Ketika ngeliat orang lain Ketawa gitu kan Ngeliat orang lain ketawa Pas kita ngomong itu Apa ya Biar dilihat Gitu lah Kita sebagai Komunitas baru juga Butuh supportnya Butuh Dukungannya Butuh ruang Buat berkembang Barangkali ada yang Mau sponsor Atau Nyediain tempat Buat kita latihan Buat kita Buat kita Nongkrong-nongkrong Sekedar nongkrong gitu Boleh gak apa-apa Bisa DM Oke Langsung aja Biar lebih dikenal Lagi lah Sama masyarakat Biar bisa Diundang-undang Atau yang mau Kolaborasi juga Boleh banget Kita terbuka Sama komunitas Mas apapun Kita terbuka Terbuka banget Oke Terima kasih banget Terus itu Kalau dari Jules Kalau dari aku sendiri sih Simple aja sih Kayak pengen Jadi Pengen jadi wadah aja Buat Pecinta-pecinta Stand-up comedy Pecinta Fakir-fakir tawa juga Bahasa lu Pengen Jadi wadah aja sih Cuma Se-simple itu dulu aja sih Nanti untuk kedepannya Kan kita bisa pikirin lagi Yang penting untuk Sekarang lebih ke Wadah aja sih Biar teman-teman Kreatif-kreatif Umayu Teman-teman yang pengen Ikut stand-up Atau udah Suka stand-up Tapi bingung Mau Ngapain Bingung Mau gabung kemana Bisa ini Sekarang udah ada Komunitasnya Udah ada tempatnya juga Udah ada wadahnya Jadi bisa Gampang banget Gabung Masuk aja gitu ya Sama teman-teman yang pengen Belajar public speaking Juga boleh Bisa banget ya Biar gak malu Kalau presentasi di depan Presentasi sambil ngelawak Itu kan Iya ini penting banget Kalau biasanya Kalau orang yang suka ngelawak Presentasi itu gampang Tapi orang presentasi itu Jarang yang bisa ngelawak ya Iya jarang banget Pastikan ada nilai Orang yang pintar itu kan Males kan ya Nilai plusnya gitu lah Kalau kita Ada nyelipin humor-humor sedikit Pas Betul Kayak gitu kan Pas presentasi Gak bisa Yang mana bisa lucu kan ya Jadi gak bisa Yang mana bisa lucu aja Yang mana bisa bikin orang ketawa Oke Dan kalau misalkan tau Mani ada yang Aku gak bisa lah Kasih bed Soalnya aku mah Orangnya pemalu dan sebagainya Gak usah khawatir ya Justru Kalau orang pemalu Harusnya dia bisa menchallenge dirinya Supaya gak jadi pemalu Kayak Zul tadi ya Diam-diam Ternyata menemukan kebahagiaannya Di stand up Yang gak ada apa-apanya Menurut orang lain Menurut orang lain Oke thank you banget Untuk kesempatannya kali ini Terima kasih buat Mbak juga Top FM Terima kasih udah nyediain tempat Buat kita Aku juga Top FM Gue juga terima kasih banget Hari ini Siaran Kayaknya siaran yang paling Membahagiakan ya Bersama kalian Thank you banget Mungkin mau salam-salam dulu Untuk yang lagi nonton Capek Ya buat warga-warga Bumiaya Wajah Tolong supportnya Tolong banget Jangan lupa Dateng aja Daripada nantinya Setelah juga kan Tanggal 22 Mei Di acara Di Lava Java Jam 6 malam Kita udah open gate juga Cuma 10 ribu 10 ribu doang Dapet ketawa Gembu yu ngakak ngapak Oke langsung aja Jadi untuk Kalian semua Yang gabut di malam minggu kalian ya Langsung aja datang Berarti di Lava Java Nanti malam minggu Mulai setengah tujuh Itu sudah open gate Htm nya murah banget 10 ribu Udah dapet ST Kalian kesana Berarti tinggal pesan makan doang Atau jajan Udah itu aja Murah banget Itu kayaknya Satu koma sekian Dari THR kalian ya 0 koma 0 koma Jajan sehari juga Betul Pokoknya Sebisa mungkin Kita harus bisa saling support ya Supaya berapa situ Makin maju Seninya juga Makin Menyenangkan Menghibur Dan sabet Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misi Ah Makin Terima kasih Terima kasih selamat menikmati